Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Nasdem Johnny Gerard Pleit atau Johnny G. Pleit ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ia disangkakan terlibat dalam korupsi proyek penyediaan infrastruktur Bestrans Chaffer Station, BTS. 4G pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Bakti, Kominfo Periode 2020-2022. Johnny G. Pleit lahir tanggal 10 September 1956 adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Ia merupakan lulusan Universitas Katolik Atma Jaya dan memulai bisnis alat-alat perkebunan pada awal 1980-an. Sejak 2013, ia bergabung ke Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia, PKDI, di mana ia kemudian diangkat menjadi Ketua Mahkamah PKDI. Pada masa berikutnya, dia pindah ke Partai Nasdem di mana ia kemudian diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Nasdem. Johnny G. Pleit tercatat pernah menjadi anggota DPR RI di tahun 2014. Johnny G. Pleit beragama Katolik dan menikah dengan Maria Ana serta memiliki tiga orang anak. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, ia dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika untuk Kabinet Indonesia Maju. Tercatat Johnny G. Pleit pernah menempuh studi ekonomi dan manajemen bisnis di Universitas Katolik Atma Jaya. Pada awal 1980-an, ia memasuki bisnis peralatan pertanian selama booming di perkebunan baru di Kalimantan dan Irian Jaya. Ia kemudian bergabung dengan Eresia dan menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan. Johnny mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 sebagai calon Partai Nasdem di daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I, dan ia berhasil mengamankan kursi setelah memenangkan 33.704 suara. Selama masa jabatannya di Dewan Perwakilan Rakyat, ia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Nasdem pada tahun 2017. Ia terpilih kembali pada 2019 dengan 115.921 suara. Namun di tahun 2019 Johnny G. Pleit dipilih menjadi Menkom Info. Pada tanggal 23 Oktober tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengangkat Johnny sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!